Intro Selamat datang di Kota Pekalungan Berada di jalur Pantura membuat Kota Pekalungan sejak dahulu kala menjadi salah satu wilayah strategis bagi penyebaran angkama Islam Nilai-nilai sejarah tersebut membuat wisata religi Kota Pekalungan menarik di mata wisatawan lokal bahkan mancanegara Intro Banyak juga loh dijumpai makam-makam para ulama atau wali di Kota Pekalungan yang terkenal tentunya makam seorang ulama besar Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Atas yang berada di Kelurahan Sapuro, Kota Pekalungan Intro Hampir setiap hari puluhan bahkan ratusan peziarah mendatangi makam Habib kelahiran Hadramaut di Aman ini Bahkan, tiap tahunnya makam yang berada hanya 750 meter dari jalan Pantura ini dihadiri puluhan ribu peziarah untuk memperingati Hal Habib Ahmad Hal Habib Ahmad diperingati setiap tanggal 14 Syakban bertempatan dengan malam misku Syakban dalam kalender hijriah Masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri ikut hadir pada acara hal tersebut Nah, jika kamu mengunjungi Kota Pekalungan pada hari Jumat Gliwon orang Abdul rasanya jika tidak mengikuti pengajian rutinan Jumat Gliwon bersama Habib Lutfi Pengajian rutinan bersama maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bisa kamu kunjungi dengan datang langsung ke gedung kansus selawat Pekalungan Renggian acara pengajian rutinan Jumat Gliwon diantaranya adalah pembacaan maulid Nabi Muhammad Zikir Tawajuhan pembacaan kitab Jami'ul Usul Vil Awliya dan yang sering ditunggu-tunggu yakni Tosya Habib Lutfi Sebagai penutup rangkaian wisata religi di Kota Pekalungan kamu juga bisa mendatangi masjid-masjid bersejarah di kota yang hanya mempunyai luas 45,25 km persegi Yang pertama ketika kamu berkunjung ke hallnya Habib Ahmad Jangan lupa dengan masjid Awliya Sapuro yang letaknya kurang lebih 50 meter dari komplek pemakaman umum Sapuro Al-Quran raksasa terpampang di sudut masjid tertua di kota Pekalungan ini Masjid ini syarat dengan sejarah penting bagi masyarakat Pekalungan karena diakini bahwa masjid inilah yang menjadi salah satu titik awal perkembangan Islam di Pekalungan di bawah kerajaan Demak Pintoro Yang kedua Masjid Jamik Kauman yang terletak di seberang alun-alun kota Pekalungan Masjid ini sudah berusia 158 tahun Dibangun oleh Raden Arya Wirio Tumengung Adi Negoro Masjid Agong Al-Jamik memiliki ciri khas tersendiri dalam desain bangunannya yakni perpaduan antara Jawa dan juga Arab Yang ketiga Masjid Teraudoh yang selalu dipadati Jawa'ah setiap hari-hari penting seperti maulid Nabi Muhammad S.A.W Masjid ini terletak di jalan Agus Salim kota Pekalungan Seluruh kegiatan ibadah di Masjid Teraudoh dilakukan bersama Habib Abdullah Bakir bin Ahmad Al-Atos atau yang akrab disapa dengan Habib Bakir selaku Sohibul Ba'in Eits, sebelum pulang rasanya belum komplit kalau ke Pekalungan tanpa menenteng oleh-oleh batik Kamu bisa belanja di Pasar Grosir Batik Setono Kampung Batik Kauman Kampung Batik Pesindon atau toko-toko batik di pinggir jalanan kota Pekalungan Jadi, kapan kamu kesini?